Terima kasih. Dalam pertemuan itu adalah Mungko Polhukam, Jaksa Agung Republik Indonesia, kemudian Kapolri dan Ketua KPK, khusus untuk menanggapi turunnya Skor Index Persepsi Korupsi, CPI, Corruption Perception Index. Yang agak mengejutkan karena dari 38 turun keempat. Terus kami berdiskusi dengan tetap menghormati dan menghargai serta mengapresiasi. Terhadap apa yang dilakukan oleh TII, maka kita menyampaikan tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan dalam waktu dekat nanti akan mendapat arahan khusus sebagai kebijakan negara dari Presiden. Tetapi ingin kami sampaikan dengan tetap menghargai hasil TII itu, memang yang kami temukan itu ada 13 lembaga SIGI internasional yang dipakai untuk Indonesia itu 8. Dan yang biasanya dipakai tahun ini tidak dipakai Indonesia padahal perbaikan kita menuju ke situ yaitu lembaga SIGI yang sangat terkenal World Economic Forum. Di situ kita tinggi tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini. Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta, tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu. Di bidang-bidang tertentu kita justru naik. Demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik. Tetapi di sektor-sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi, kemudian adanya kekhawatiran dari para investor tentang kepastian hukum macam-macam itu memang itu mempengaruhi agak turun. Tapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi itu naik meskipun kecil. Nah, sudah sekalian kita akan melakukan langkah-langkah nanti yang mungkin dalam dua atau tiga hari ke depan nanti akan dipanggil lagi oleh Presiden kami berempat untuk menyampaikan, untuk Presiden menyampaikan arahan-arahan tentang apa yang akan kita lakukan. Dan harus diketahui juga bahwa sekarang ini hampir semua negara mengalami penurunan indeks persepsi korupsinya, termasuk Malaysia, Singapur, Brunei, dan seterusnya itu turun juga. Dan untuk setiap negara itu kita tidak tahu ukurannya yang dipakai berbeda-beda. Misalnya Timur Leste lebih tinggi dari kita sekarang. Karena apa? Timur Leste itu hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita gelapan. Tapi tidak apa-apa, itu hak dari TII untuk membuat agregasi dan kami menghargai upaya TII itu sebagai persepsi. Persepsi itu bukan fakta, sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII. Dan sekarang untuk itu kami sedang menyiapkan satu langkah yang lebih konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya tidak ada lagi menawar apa lewat lisan, apa lewat di situ. Kalau mau proyek dengan Indonesia, ini perdomannya siapa yang menang, ambil. Nah itu SPBE, terutama untuk APBN. Dan dari SPBE itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu semuanya akan terkontrol setiap hari oleh pemerintah pusat. Apa yang terjadi di daerah maupun di masing-masing kementerian dan lembaga. Kalau tanggapan Presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut dan yang lain-lain, itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat atau tidak. Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks. Bisa akan-akan pemerintah itu tidak mau politik. Tetapi apakah itu betul atau tidak, itu nanti kita tunggu rapat berikutnya. Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang kami undang, lembaga-lembaga SIGI yang kami undang, maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK. Memang itu sangat berpengaruh, sehingga agak anjrok dalam minggu-minggu saat itu. Dan pada saat itu SIGI sedang berjalan. Karahan khusus Presiden itu mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formal, melembaga dan menegara. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi. Dan hasilnya sebenarnya sudah cukup, bagus. Cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat gitu. Ya tidak apa-apa, itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat, tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri. Ada lagi? Cukup? Ya nantilah, nunggu Presiden dulu. Banyak ada masalah peraturan perundang-undangan. Yang banyak disorot itu kan korupsi politik dan konflik of interest. Di mana politisi ikut ke bisnis, pejabat, ikut menentukan bisnis, punya perusahaan, punya saudara, dan sebagainya kan itu. Yang ditemukan oleh TII itu kan. Jadi bahkan kadangkala proses pembuatan undang-undangan pun tidak fair misalnya ya. Itu ada di catatan-catatan itu. Nah nanti kita semua bedah dan Presiden masih mempelajari semua laporan ini, mungkin dalam minggu inilah. Penegakan hukum dan keadilan itu naik. Dari 23 jadi 24. Perkembangan demokrasi naik. Dari 22 menjadi 24. Cuma memang karena ini masih agak bawah sehingga daya agregatnya itu kurang kuat. Tapi ini naik dari tahun ke tahun juga. Mulai dari berapa ya? Dari 16 terus naik gitu. Tidak apa-apa. Kami menghargai TII tetapi itu bukan satu-satunya yang kami pakai. Dan bukan satu-satunya juga yang difahami oleh masyarakat internasional dan masyarakat kita. Penegakan hukum tadi sama Presiden tidak usah nunggu arahan baru dari Presiden. Kalau penegakan hukum setegas-tegasnya terhadap Wana Arta, Indusurya, dan yang lain-lain. Asabri dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding dengan apa. Presiden meminta itu agar terus dilakukan secara tegas dan harus kita tunjukkan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh. Memberantas itu. Tetapi supaya diingat. Memberantas korupsi dan menegakkan hukum itu tidak bisa cepat seperti orang melakukan kejahatan. Kalau orang mau melakukan kejahatan itu sebentar aja. Saudara Nipu nulis angka 150 miliar menjadi 15 triliun itu gampang. Satu menit jadi. Tapi untuk menyelesaikan seperti itu kan perlu dipanggil dulu saksinya apa, mana dokumennya itu supaya dipahami juga. Mengapa penegakan hukum itu agak lambat? Karena untuk menegakkan hukum itu harus ikut aturan, prosedur, waktu, dan sebagainya. Tapi penjahatnya itu melakukan itu dalam sekejap baru kita cari. Dipanggil hari ini tidak datang kan tidak bisa langsung ditangkap. Panggil kedua. Kedua tidak datang baru diambil. Kan gitu. Nah itu semua prosedur hukum. Orang jahat itu tidak perlu prosedur hukum sedangkan kita harus ikut prosedur hukum. Makanya lambat-lambat kekiru muncul pertanyaan. Cukup ya.